hai oke berjumpa lagi dengan saya di channel lagu selektronika pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang sebuah mixer ya dan disini saya sudah siapkan dan saya ingin sharing cara meningkatkan ampere pada power supply untuk mixer dan aksesoris-aksesoris lainnya oke tanpa berlama-lama ya di sini sudah ada power supply simetris yang modelnya seperti ini di sini sekedar contoh ya teman-teman di sini menggunakan tip 41 31 ya dan sebelahnya itu ada seri 32 dan di sini menggunakan sinar 12 volt untuk membatasi tegangan yang keluar dari power supply simetris ini teman-teman dan di sini menggunakan IN4001 dan luar-luar elko di bagian tegangan utama ya sebelum masuk ke transistor tip 31 ini dan tujuan saya berbagi pengalaman tentang sebuah power supply ini karena kebanyakan dari teman-teman itu menggunakan modul power supply seperti ini dan di mixernya itu kalau hanya menggunakan 2 channel 4 channel 6 channel itu masih mampu ya menggunakan modul yang seperti ini tapi kalau sudah menggunakan mixer atau modul mixer itu sampai 16 channel bahkan sampai 24 channel maka tegangan ini dibutuhkan agar supaya tidak teruk teman-teman dan tidak mudah rusak di bagian power supply nya ini karena saat bertambahnya mixer atau modul mixernya maka TR ini semakin panas teman-teman karena harus menyuplai banyak arus yang masuk ke master mixer atau mixernya Hai karena di dalam sebuah mixer itu ada beberapa tegangan yang harus yang harus maksimal ya tegangannya diantaranya yaitu di bagian mixernya tidak boleh drop dan kedua tegangan main dan plus ini tidak boleh pincang teman-teman harus sama ya di sini misalkan 12 volt di mainnya di plusnya juga sama 12 volt tidak boleh pincang kalau nanti tegangannya ini pincang dengan otomatis ada perubahan ya di bagian suara adalah yang dihasilkan oleh sebuah mixer saya akan jelaskan sedikit menggunakan gambar ya di sini tegangannya 12 volt jadi untuk menaikkan tegangan ini atau menambah ampere pada modul power supply yang seperti ini power supply simetris yang seperti ini kita harus menggunakan diode tambah apa transistor motor tambahannya kita bisa menggunakan tip 3055 atau bisa kita gunakan sangkan juga dan di sini ada TR Toshiba ya jenisnya itu ada NPN dan PMP Oke saya gambarkan dulu bagaimana cara meningkatkan ampere yang dihasilkan oleh sebuah power supply untuk mixer yang menggunakan banyak channel ya Oke saya akan gambarkan dulu agar lebih jelas teman-teman jelek-jelek saja gambarnya yang penting bisa dipahami ya dan bisa disimak oleh teman-teman pemula khususnya sambil nonton videonya teman-teman bisa subscribe klik like serta komentar ya bila ada pertanyaan eh saya akan jawab sebisanya seperti ini teman-teman gambarannya disini menggunakan 3055 ya tip jadi cara penyambungannya disini ada kutub positif ya kutub positif ini dan negatif yang ini dan 3005 ini dimasuki oleh Oh ya di sini ada basis dan kolektor dan emitter disini sama ada basis dan kolektor dan emitter jadi untuk oleh kolektornya ini ini mendapatkan tegangan yang tegangan langsung dari ini ya dari tegangan utama misalkan disini tegangannya menggunakan 18 volt oke disini bagian plus ya terus disini bagian main sama 18 volt seperti itu ya teman-teman disini menggunakan 18 volt dan disini untuk emitternya ini untuk output ya teman-teman untuk output nantinya disini dikasih elko ya ukuran elko nya itu 1000 atau 2216 volt disini sama teman-teman lalu untuk tegangan di bagian basis ini mendapatkan disini disini di sini kan ada tegangan di sini kan ada tegangan di bagian basis ini mendapatkan disini disini kan ada tegangan karena setabil ini power symmetris ini sudah tegangan sudah 12 volt ya disini jadi di bagian positif ini masuk ke kaki basis mendapatkan ini teman-teman yang 12 volt saya gambarkan saja dulu ini simetrisnya ya simetris disini plus disini main oke disini sudah tegangannya 12 volt ya disini sebagai pancingan saja atau umpan untuk menyetarakan tegangan yang ada disini jadi 12 volt yang disini masuk ke kaki basis yang plus juga ya teman-teman tidak boleh terbalik kesini tidak boleh nanti transistor ini tidak akan bekerja dengan maksimal ya teman-teman yang bagian negatif disini ini bagian negatif teman-teman mendapatkan kaki yang negatif juga dan disini ada satu buah elko lagi ukurannya 4750 volt ya 47 mikro 50 volt dan disini sama teman-teman dikasih elko 4750 volt dan tujuannya elko disini untuk menstabilkan tegangan yang keluar dari 12 volt ini ya teman-teman agar supaya tegangannya tidak naik turun yang masuk ke kaki basis ini jadi dengan cara ini transistor yang ada di power supply ini tidak akan mudah panas teman-teman jadi yang panas itu dibagangan sini karena transistornya disini sudah besar-besar maka sudah banyak kemungkinan disini ampere nya juga gede teman-teman dan tidak membahayakan pada mix mixernya sendiri oke seperti ini ya teman-teman teman-teman disini bisa dikreasikan dikreasikan lagi tanpa menggunakan power supply ini juga bisa teman-teman teman-teman tinggal menambahkan sinar di bagian sini lalu ditempelkan ke positif ini teman-teman teman-teman mesti paham ya ini langkah mudah untuk menambah ampere pada mixer teman-teman mudah-mudahan ini bisa sudah dipahami untuk menambah ampere dan disini sudah saya gambarkan ya disini tegangan utama eh lengkap saja 18 volt disini sama 18 volt teman-teman dan disini setinya seperti ini karena disini sudah sudah disarahkan oleh geode ya jadi disini ada main ada plus yang plus 18 volt ini masuk ke bagian sini teman-teman dan main yang ini masuk ke sini jadi keluarnya dari supply simetris ini simetris masuk ke kaki basis daripada transistor ini teman-teman bisa menggunakan sangken di sini bagian ini bisa juga menggunakan trj call ya teman-teman yang lebih kuat lagi ampere nya itu tambah bagus lagi jadi meskipun teman-teman menggunakan banyak aksesoris di bagian mixer itu tegangannya tidak akan terganggu ya teman-teman disinilah penyebabnya kenapa mixer itu sering terjadi kendala di bagian suaranya kadang suaranya itu bisa hilang ya disebabkan salah satu dari tegangan ini ada yang ada yang down atau drop ya teman-teman jadi dengan cara ini kita bisa mengandalkan apa menghandle semua yang ada di mixer kita yang kita lagi teman-teman dan cara ini sudah saya terapkan di semua mixer yang didalamnya itu menggunakan banyak aksesoris seperti lampu live lampu view dan lampu variasi lainnya yang ada di mixer serta pada modul mp3 dan efek menggunakan satu tegangan satu catu daya ya sudah bisa tidak dimakai ini salah satunya ini jadi tidak terganggu teman-teman tegangannya tetap di sini 12V sudah murni ya di sini sama misalkan menggunakan 12V jadi outputnya ini mengikuti apa yang di had dikeluarkan dari sini teman-teman kalau disini keluarannya 35V maka otomatis disini sama tegangannya 35V atau disini 18V disini sama juga begitu dan seterusnya teman-teman oke semoga dipahami ya bagaimana cara menaikkan tegangan power supply ini agar ampernya lebih besar lagi teman-teman oke semoga bermanfaat sekian dulu terima kasih teman-teman sudah nonton video saya terima kasih teman-teman Terima kasih.